Rusia berhasil menguji coba bagian dari Poseidon, drone torpedo bawah laut perkemampuan nuklir. Keberhasilan ini semakin menambah kekuatan senjata bawah air yang dimiliki Rusia. Pengujian reaktor untuk drone bawah air bertenaga nuklir Poseidon dilakukan pada Juni lalu. Menurut kantor berita RIA Novosti, hasil pengujian menunjukkan bahwa reaktor aman dan siap dioperasikan. Rencananya tes laut pertama dari Poseidon akan dilakukan pada musim panas tahun ini. Sebagai informasi, Poseidon pertama kali diperkenalkan oleh Rusia pada tahun 2018. Senjata ini memiliki panjang 20 meter dan diameter 1,8 meter dengan berat sekitar 100 ton. Poseidon dapat membawa hulu ledak nuklir saat menyelam di bawah air. Senjata itu dapat menjangkau target pada jarak 10.000 km. Dampak yang ditimpulkan juga tak main-main, yakni mampu menciptakan gelombang tsunami hingga 500 meter. Kemampuan itu diklaim dapat menenggelamkan kota-kota di sekitar pantai Amerika Serikat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Poseidon bergerak lebih cepat daripada kapal selam. Ia mengklaim tidak ada senjata lain yang dapat menandingi kekuatan senjata bawah air tersebut.